Intro Dengan memakai pakaian budaya Banjar, Komunitas Pendamping Lansia Kalimantan Selatan turut mengikuti upacara bendera 17 Agustus 2019 yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Banua bersama Sekolah SMP Al-Zamzami Jalan HKSN Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukan hanya itu, selain mengikuti upacara bendera, para pendamping Lansia turut serta dalam upacara tersebut sebagai pengerek, pembawa, dan pengibar bendera. Ketua Pengurus Yayasan Permata Harapan Banua, Yu Herli, berharap keikut sertaan para pendamping Lansia sebagai bentuk dari bagian masyarakat Indonesia dan turut ingin membangun bangsa Indonesia serta dapat menyejahterakan masyarakat. yang kami kira bagian dari berbagai lapisan masyarakat, jadi kami akan berpelas serta. dan berkesan hari dengan hal yang lebih berguna. Ini kan unik, tapi. Selongkoy. Baik. Apa yang namanya itu? Selongkoy. Selongkoy. Udair Banjar. Budi Maghara. Huma itu pakai Selongkoy. Selongkoy. Selongkoy lah. Kami bagian dari lapisan masyarakat yang ada bagian dari bangsa Indonesia Ini berbuat yang terbaik untuk bangsa kita ingin ikut membangun, ingin ikut menjadi bagian dari bangsa-bangsaan Upacara bandera ini diakhiri dengan memutar lagu kebangsaan Yang salah satu tujuannya untuk meneguhkan kembali jiwa dan semangat cinta tanah air kepada para pelajar dan peserta Mahyuni Banjar TV